kalau kita pas ada di depan cahaya gitu kan cahayanya keliatan terang banget ke wajah kita gitu ya nah seperti itu hai rey assalamualaikum welcome back to my channel di video kali ini aku mau berbagi tentang seputar youtube ya karena banyak banget teman-teman yang nge-dm aku untuk kak share dong gimana sih caranya buat channel youtube karena aku juga kepengen banget punya channel youtube dan aku mau share ke teman-teman pertama kalau kita memang kepengen punya channel youtube ya gak harus punya yang namanya kamera terus lighting yang bagus terus semuanya tuh yang beneran komplit gitu lah ya yang namanya peralatannya jadi dulu awalnya aku buat channel youtube itu aku cuma pake hp aja nah ini aku share ke teman-teman dari handphonenya eh dari apa hp terus juga pake editingnya pake apa dan awalnya disitu aku cuma kepengen nge-share tentang kerjaan aku di taiwan itu seperti apa jadi minim lah ya karena aku dulu nggak kenal yang namanya fotografi jadi nggak tahu yang namanya itu kamera jadi aku pake hp aja nah disitu aku pake waktu itu masih awal-awalnya pake hp apa ya hp asus kalau nggak salah tapi hp itu sudah rusak karena jatuh nah disitu aku shootingnya tuh ngerekamnya pake hp itu terus ngeditnya juga pake hp dan kalau teman-teman kepengen tahu aku ngeditnya pake aplikasi apa disini teman-teman bisa klik ini yang lewat ya oke dan sekarang aku kasih tips ke teman-teman biar buat teman-teman yang kepengen punya channel youtube yang masih awal-awal biar bisa ngebangun channel tanpa harus pake modal yang besar nah nanti kalau kita sudah punya penghasilan dari itu baru deh kita mulai deh kita melirik deh yang namanya peralatan yang lebih ngebantu kita contohnya kamera tripod dan lain sebagainya nah sekarang aku kasih tahu biar teman-teman yang youtube pemula tuh wah ternyata buat channel youtube itu nggak harus dengan modal yang besar gitu ya tapi tetap kita dapat gaji yang cukup lumayan oke langsung aja nah aku kasih contohnya seperti ini oke disini aku contohin pake tripod ini ya dia kayak lentur gitu terus disini handphonenya aku taruh dan juga aku taruh di depan aku ini adalah earphone jadi waktu kita ngerekam itu suara kita lebih terdengar lebih jelas daripada ketimbang kita pakai HP aja jadi lebih seperti ini lebih maksimal ya suara yang dikeluarin itu yang didengar lebih keras gitu terus karena belum punya lighting jadi teman-teman bisa manfaatin kayak gini ini ee cahaya matahari langsung jadi kita ada di depan jendela seperti ini nah kayak gini deh kita posisikan kamera disini nah jadinya nanti ee kita tuh kelihatan lebih terang gitu ya wajah kita tuh terlihat lebih terang gitu bentar dan disini sekarang karena sudah alhamdulillah sudah punya penghasilan jadi aku pakai kamera ini ya nah kalau kita pas ada di depan cahaya gitu kan cahayanya kelihatan terang banget ke wajah kita gitu ya nah seperti itu taruh di depan jendela atau deket cahaya seperti ini nah kalau misal teman-teman buat tutorial makeup jadi peralatan makeupnya tuh kita taruh di depan seperti ini kita urutin gitu biar kita tuh nggak bingung nanti yang mana ya pakai yang mana duluan gitu jadi kita taruh di urutin seperti ini nah kayak gini biar kita lebih mudah ngambil peralatan makeupnya buat teman-teman yang mau buat tutorial makeup atau nah atau kalau kita mau buat tentang share pengalaman apapun itu apa namanya pertanyaan dan jawaban Q&A gitu ya pertanyaan dan jawaban kita tulis dulu alang-alang baiknya kita tulis dulu biar kita nggak lumpaan nah kayak gitu sih terus kalau waktu malam hari biasanya kita kan butuh lighting juga kan nah disini aku pakai lightingnya tuh yang ini bentar nah kalau malam hari misal kita mau buat video gitu ya kita masih belum punya ring light yang harganya mahal gitu atau ring light yang besar disitu teman-teman bisa manfaatin dekat lampu atau pakai ring light USB nah dulu aku masih awal banget itu aku pakai ring light USB dia bentuknya kayak gini ya bentuknya kayak gini ini ada penjepitnya gitu jadi bisa ditaruh dimana aja sesuai dengan kebutuhan kita ya dan ini eh apa tangkanya ya dia tuh bisa lengtur kayak gini nah jadi bisa sesuai dengan keadaan mau dia diputer-putir kayak gimana dia tetep bisa ya karena dia tuh lengtur gitu nah kayak gini terus ini ada pencetannya on off nya tombol on off dan dia bentuknya memang seperti USB dan ini manfaat banget pada saat kalau kita lagi mati lampu gitu dia memang bermanfaat sekali terus aku pakai USB seperti ini nih ya USB nya tinggal dicolokin aja ini dimasukin ke power bank terus aku nyalain power bank nya atau bisa langsung dicolokin ke pengecesan HP kayak gitu nah ini tombol on off nya aku nyalain dan nah dia bisa nyala gitu kan tuh jadi dia lumayan banget lah kalau kita buat tutorial makeup nah kita taruh kita taruh di belakang HP kayak gitu kan kelihatan lebih terang gitu ya ketimbang kita nggak pakai lampu baik itu sih ini dulu aku beli di Taiwan ya mungkin di Indonesia juga ada temen-temen cari cari aja di all shop gitu biar bisa ngebantu buat kita buat apa buat video kayak gitu terus kalau misalnya aku buat video tentang makan gitu kan ya sering kan aku upload video tentang makan tentang sarapan lah tentang menu-menu gitu lah nah biasanya aku taruh di let's go kita pergi ke dapur nah kalau aku buat video tentang sarapan pagi gitu itu biasanya aku taruh di sini ya dia sebelahan sama magic comb terus earpunnya tetap aku taruh di depan aku biar suaranya lebih jelas gitu tuh kayak gini sih kan sederhana banget kan nah nah kalau kita sudah mempunyai penghasilan ya karena kan kita sudah daftar AdSense terus sudah bisa dimonetize jadi lama-kelamaan kita kan punya penghasilan baru deh kita bisa melirik yang namanya peralatan yang bisa membantu pembuatan video kita semakin bagus kualitasnya semakin bagus nah contohnya aja di sini aku pakai apa namanya kain screen kayak gini buat background biar kelihatan lebih bagus aja gitu terus dan juga aku sudah mulai pakai yang namanya ring light hai nah ini dia ring lightnya masih aku pakai ring light yang biasa aja ya yang penting dia bisa ngebantu pencahayaan pada saat aku membuat video nah terus kalau pakai handphone itu handphonenya tetap ini apa namanya earphone nya tetap ada di depan aku gitu jadi kadang di depanku sini disini aku kasih meja terus aku kasih peralatan makeup yang aku butuhin buat tutorial makeup atau aku buat video tentang ASMR jadi kayak gitu dan sorry sepedaan aku masih kelihatan aku akan kasih tau ke temen-temen nah dia tuh ini ruangan aku yang biasanya aku pakai buat video ya jadi seperti ini karena rumahku belum selesai total jadi aku pakai disini nah disitu aku duduk terus aku pasang kain screennya terus alasnya seperti itu dan peralatan makeupnya ataupun video ASMR dan masih ada bantuan dari sinar matahari tuh kan jadi lebih terang lebih kelihatan lebih jelas gitu videonya nah sekarang temen-temen tau kan gimana caranya aku buat video mulai dari perlengkapan pakai handphone dan juga ring light dan juga lain sebagainya ingat ya kita buat channel itu nggak harus pakai modal yang besar pakai handphone itu pun juga bisa ngedit video pun pakai handphone juga bisa temen-temen bisa klik link yang ada di deskripsi box aku gimana caranya aku ngedit video pakai handphone terus juga yang jelas pakai handphone nya tuh maksudnya aplikasinya tuh gratis gitu oke sekian dulu aku share tips buat youtuber pemula jangan patah semangat yang penting kalian harus percaya diri jangan malu dan jangan mudah berkecil hati maksudnya biasa lah ya konsekuensi kita kalau di dunia maya atau buat video youtube dan di video youtube dan juga sebagai public figure kita harus mental baja karena sering ya yang namanya komentar itu yang pedes-pedes ke kita gitu anggaplah itu cembilan anggaplah itu makan bakso dikasih cabai yang pedes kan seger jadi komentar yang pedes-pedes itu anggap aja buat motivasi kita biar kita lebih baik lagi lebih semangat lagi buat video jangan jangan berkecil hati karena kita kan tahu enggak ada manusia yang sempurna ya jadi kita mengevaluasi diri kita aja dan mengevaluasi video kita kurangnya apa dan tetap berkarya untuk bisa menginspirasi orang lain yang kita punya kita punya ilmu sedikit kita bagikan ke orang-orang gitu aja dulu tentang peralatan untuk youtuber pemula lain kali aku bakalan share tentang upload video dan editing lain sebagainya oke terimakasih udah nonton dan jangan lupa di like komen dan subscribe channel aku biar dapet notifikasi dari channel youtube aku sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye